Halo anak-anak semuanya, selamat pagi, good morning, anak-anak hari ini Ibu Guru akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya, kita masuk ke tema yang ketujuh, subtema yang ketiga, pembelajaran yang keempat ya. Nah anak-anak seperti biasa, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini kita buka dengan berdoa ya, mari kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, amin. Oke anak-anak kita baca sama-sama ya. Masih ingatkah dengan tanaman hias yang kamu buat pada pertemuan sebelumnya? Nah cobalah membuat bentuk tanaman lainnya bersama temanmu. Kemudian susunlah tanaman-tanaman tersebut menjadi taman yang indah seperti contoh berikut. Nah bandingkan hasil karyamu dan buat dengan diskusi hasil karyamu itu ya. Buatlah kalimat pujian untuk lima orang temanmu. Nah ini contoh kalimat pujian anak-anak yang pertama, bagus sekali karyamu huma. Nah yang kedua dindah, pandai sekali kamu menyusun karyamu. Yang ketiga, bentuk pohonmu bagus sekali raya. Yang keempat, taman buatanmu sangat indah bela. Ini bela ya. Yang kelima, kamu memang pandai membuat bentuk tanaman warah. Nah ini contoh-contoh ya, ini anak-anak contoh membuat kalimat pujian ini, anak-anak buat di buku latihan tematik ya. Nah jadi kalian belajar menulis nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, dan nomor lima ya. Ini bela ini ya, anak-anak. Oke, perasaanmu, bagaimana perasaanmu setelah membuat karya tersebut? Nah pasti senang gitu ya, tapi ibu guru tidak memberikan tugas anak-anak membuat perang karya tanaman ya. Karena anak-anak sudah kemarin, apa ya, sebelum natal atau setelah natal itu sudah ada di membuat kriping gitu ya. Oke, nanti lain waktu akan ibu guru berikan lagi tugas berikutnya. Gambar ini gambar pohon kelapa. Pohonnya tinggi dan kuat. Pohon kelapa banyak ditemui di daerah pantai. Daunnya melambai-lambai jika tertiup angin. Nah gambar ini gambar pohon bambu. Pohonnya tinggi dan gemulai. Pohon bambu biasanya tumbuh berkelompok. Batangnya bergoyang-goyang jika tertiup angin. Sambil mengenal nama tanaman, mari kita berlatih menirukan gerak tanaman sambil bermain. Jika guru atau temanmu menyebutkan pohon kelapa, kamu harus berdiri sendirian. Jika guru atau temanmu menyebutkan pohon bambu, kamu harus berpegangan tangan bersama empat temanmu. Ini contohnya gambar di bawah ya. Jika guru atau temanmu menyebutkan angin sepoi-sepoi, gerakan badanmu ke kiri dan ke kanan secara perlahan. Seperti contoh. Jika guru atau temanmu menyebutkan angin badai, gerakan badanmu ke kiri dan ke kanan secara cepat. Nah seperti yang diperagakan gambar Udin dan teman-temannya. Jika guru atau temanmu menyebutkan pohon roboh, kamu harus congkok seperti diperagakan Udin dan teman-temannya. Nah gerakan kedua, satu pohon bambu berdiri tegak. Yang kedua, pohon bambu tertiup angin sepoi-sepoi. Yang ketiga, pohon bambu tertiup angin badai. Yang keempat, tiga pohon bambu roboh. Yang kelima, semua pohon bambu roboh. Ayo mengikuti gerakan sesuai cerita. Dengarkan ceritanya dan lakukan gerakan sesuai contoh. Siti pergi ke rumah nenek saat liburan. Rumah nenek Siti di daerah pantai. Di tepi pantai yang indah berdiri kukuh atau kokoh pohon kelapa. Daunnya bergoyang saat terkirup angin sepoi-sepoi. Nah, di depan rumah nenek Siti tumbuh pohon bambu. Rumah nenek Siti menjadi lebih rindang dan sejuk. Namun, saat pohon bambu terkena angin badai, sangat menakutkan. Angin yang sangat kencang membuat pohon bambu roboh. Cobalah membuat cerita sendiri. Cerita yang menunjukkan gerakan tanaman. Lakukan gerakan sesuai cerita yang dibacakan. Di belakang rumahku tumbuh pohon bambu. Aku dan teman-teman suka bermain di bawah pohon bambu. Udaranya terasa sangat sejuk. Batangnya bergoyang saat tertiup angin sepoi-sepoi. Beberapa hari yang lalu, terjadi angin badai. Pohon bambu di belakang rumahku bergoyang sangat kencang. Angin badai itu membuat pohon-pohon bambu roboh. Nah, anak-anak, jadi tugasnya hari ini kalian membuat contoh kalimat pujian kepada teman. Yang ini tadi ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nomor 4, 5 ya. Tulis di buku latihan tematik. Tulis yang rapi. Belajar menulis ya. Oke, anak-anak. Sampai di sini dulu. Pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan berdoa ya. Mari kita mengangkat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini ya. Simak video pembelajaran selanjutnya. Thank you so much, my student. Oke, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Oke, see you tomorrow and see you again. Bye.